Anda menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Widya Saputra. Korban kecelakaan maut di Toci Pularang kemarin siang kini berada di satu rumah sakit saja, yakni rumah sakit Tamrin, Purwakarta. Kapolres Purwakarta sempat datang ke rumah sakit dan mengunjungi korban yang dirawat. Kita akan langsung bergabung dengan Andromeda Ariza untuk informasi terkini, langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Andromeda sudah ada tadi, Kapolres datang ke rumah sakit Tamrin di sana. Apa yang disampaikan Kapolres kepada para korban? Ya Widya, untuk saat ini Kapolres datang ke saat ini kepada awak media dan juga kepada para korban untuk melihat perkembangan mengenai kesehatan dari para korban. Saya nanti juga untuk melihat dari para saksi. Saya nanti juga kami tadi sempat memantau ke salah satu tempat yang berada di belakang, yaitu di ruang jenazah dan juga ruang laboratorium sendiri. Untuk pada saat hari ini sendiri, ada sekitar tujuh korban yang mengalami luka bakar dan empat korban lainnya sudah dapat diketahui mengenai identitasnya dan tiga orang lainnya belum. Dan tadi juga kami juga sempat menanyakan kepada salah satu dari pihak rumah sakit sendiri. Pada saat ini, pada saat hari ini juga sekitar ada tujuh belas dari korban yang mengalami luka-luka saat ini masih dirawat di rumah sakit Tamrin ini. Dan Kapolres Purwakarta sendiri pada saat hari ini setelah melaksanakan analisa olah TKP, menetapkan setidaknya beberapa saksi-saksi yang untuk memperkuat dari olah TKP ini. Dan saksi-saksi ini hari ini akan ditanyakan kepada para korban yang ada di sini juga. Dan pada hari ini juga sekitar ada enam saksi yang telah diperiksa dan terakhir sudah mengarah kepada salah satu tersangka. Dan tadi juga kami sempat bertanya kepada salah seorang Kapolres sendiri, terdapat ada dua pihak yang diamankan namun satu meninggal dunia. Dan mengemudi dari Damtrek sendiri pada saat ini telah ditapkan sebagai seorang tersangka. Dan berikut ini hasil wawancara kami dengan Kapolres Purwakarta. Untuk masjid terjadinya kecelakaan, kami sampaikan bahwa saat olah TKP ini memang diperlakukan. Tapi selesai olah TKP akan dinormalisasi kembali, karena tim akan bergerak, dan setelah itu tim akan dilaksanakan FGD, Fokus Pemudiskusi, untuk menganalisa semua hasil-hasil olah TKP tadi. Dan saat itu pun tim kami, penyidik, sedang melakukan penyeksan terhadap saksi saksi, dan berikan kecelakaan maupun saksi yang telah langsung dijadikan. Sehingga hasil olah TKP yang terhadap saksi-saksi nanti dan bukti-bukti lain, itu akan memperkuat dipenyehkan dan kita akan bisa menemukan siapa ini. Demikian, Widya.